Intro Halo, Assalamualaikum Hari ini aku mau buat ikan asap penyet Atau ikan asap pecah Bahan-bahannya itu apa aja? Oke, kita mulai aja ya Yang pertama ada 3 buah ikan asap Ini semacam ikan kembung atau ikan cue lah Ini yang asap ya, pemirsa Kemudian ada 15 cabai rawit merah 8 buah cabai panjang Setengah jeruk nipis, nanti kita pakai setengah aja Kemudian ada 6 siung bawang merah 1 siung bawang putih Dan 1 buah tomat merah Kemudian ada juga setengah terasi Garam secukupnya Gula pasir secukupnya Gula merah secukupnya Dan kaldu bubuk rasa ayam secukupnya Cara membuatnya itu gampang banget Dan pasti bikin nafsu Kalian makan itu makin nambah deh pemirsa di rumah Oke, kita langsung mulai aja ngebuatnya Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya Oke, langsung aja Oke, masukkan ikannya Kita boleh sampai matang ya Oke, pemirsa Sekarang kita goreng cabainya Bawangnya juga kita goreng Tomatnya biar gak meletus dipotong-potong ya Nah, kita goreng sampai agak setengah layu ya pemirsa Oke, sudah setengah matang Kita angkat Lalu masih Masukkan gula pasir secukupnya Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Gula merah secukupnya Dan terasi Kemudian kita ulek Di ulek Di ulek sampai hal Nah, seperti ini sambalnya Sudah jadi pemirsa di rumah Kemudian kita masukkan Kemudian kita masukkan ikannya Lalu kita becek-becek Seperti ini Seperti ini Hmm Seperti ini Kita tumpu Kita sajikan dengan lalaban Terong Atau daun kemangi Atau kol Oke Ini dia pemirsa Ikan penyet Rasanya Rasanya enak banget Disukukan dengan nasi panas Jika channel ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Dan sampai jumpa di resep-resep Aku berikutnya Bye Bye